Hai, saya Agus Setiawan dan bertemu lagi dalam rangkaian video Sing Your Life and Achieve Your Goal. Dalam video ini kita akan membahas 7 pertanyaan yang akan meningkatkan produktivitas kita. So, apa saja pertanyaan-pertanyaan itu? Mari kita bahas satu persatu. Satu, mengapa saya di sini? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling saya suka. Ini adalah pertanyaan yang muncul pada saat saya membaca buku-buku pemandiri pada saat awal saya memutuskan untuk meng-upgrade diri saya. Salah satu penduduk favorit saya namanya Brian Tracy. Beliau mengatakan bahwa supaya Anda lebih produktif selalu bertanya Why am I on the payroll? Kenapa saya digaji? Kenapa saya bekerja di sini? Kenapa saya berperan di sini? Oke, dengan kita bertanya seperti itu kita akan mendapatkan jawaban yang menentukan, yang menjelaskan situasi kita Apa sih peran paling penting yang saya berikan pada saat saya ada di sini? Pada saat saya berkarya di sini? Pada saat saya bekerja di sini? Nah, dengan kita berpikir mengapa saya ada di sini? Mengapa saya dipekerjakan di sini? Mengapa saya berkarya di sini? Maka kita akan mencari tahu apa sih peran terbaik Peran terbesar kita di sini Dan itu akan membawa fokus kita untuk menyelesaikan hal-hal yang paling penting Yang akan membuat kita lebih maju Yang akan membuat kita menghasilkan karya-karya yang luar biasa Oke, so itu pertanyaan pertama Pertanyaan pertama ini tidak mudah untuk dijawab Tapi jangan pernah berhenti mencari jawabannya Kenapa video ini membahas tentang tujuh pertanyaan Bukan tujuh afirmasi Karena pertanyaan memiliki kemampuan yang luar biasa Otak kita tidak bisa menolak pertanyaan Begitu pertanyaan masuk Otak kita akan terus mencari jawabannya Dia akan terus mencari kenapa Dia akan mencari sumbernya Dia hanya akan berhenti mencari sumbernya dengan dua kondisi Yang pertama, dia sudah dapat jawabannya Oke, Anda sudah menemukan jawabannya So, selesai misinya Yang kedua adalah Karena belum dapat-belum dapat Dan Anda mengatakan Oh, saya nggak tahu Dia akan berhenti mencari jawaban yang merupakan pertanyaan Anda Jadi, jangan berhenti bertanya Pertanyaan mengapa saya di sini Adalah pertanyaan yang tidak terlalu mudah untuk menemukan jawabannya Bisa jadi Anda menemukannya dengan mudah Which is very great Ada juga orang yang akan menemukannya dengan Tidak mudah Ya, sulit Anda harus bertanya berkali-kali Tapi, dengan melakukan itu Anda akan membangun sebuah kejelasan yang luar biasa Dan, yang kedua Di pekerjaan ini Apakah pekerjaan ini bisa membantu saya Mencapai goal personal saya Nah, kita perlu mengintegrasikan antara goal personal Anda dengan goal Anda dalam bekerja Kalau kita tidak menselaraskan kedua goal ini Goal pribadi Anda dengan goal pekerjaan Anda Maka Anda berpikir bahwa Ngapain saya kerja di sini? Ini hanya wasting time Ini tidak membuat saya mencapai goal personal saya Nah, kita perlu selaraskan Kita perlu integrasikan kedua goal ini Sehingga kita akan lebih produktif Kita akan melakukan yang terbaik Karena ketika Anda sukses di goal pekerjaan Anda Maka Anda akan juga sukses di goal personal Anda Jadi, Anda perlu menemukan jawaban Perlu memberikan makna yang berbeda Pada saat Anda bekerja Pada pekerjaan Anda Dan, kaitannya dengan goal personal Anda Yang ketiga Pertanyaannya adalah Apakah pekerjaan ini membuat Anda menjalani kehidupan terbaik Anda? Itu adalah hal yang paling penting Di samping penghasilan dan makna yang kita berikan kepada Atau kontribusi yang kita berikan kepada lingkungan Pada saat kita bekerja atau berkarya di bidang tertentu Betul, uang penting Penghasilan penting Karya dan kontribusi itu penting Tapi, kita juga harus berpikir Apakah pekerjaan ini menjadikan Anda diri Anda yang terbaik? Apakah pekerjaan ini terus mengembangkan diri Anda? Membuat diri Anda semakin bertumbuh dan naik level? Nah, jika Anda merasa bahwa pekerjaan Anda stagnan Anda tidak membuat Ya, Anda terus memberikan kontribusi Anda terus mendapatkan penghasilan Tapi tidak membawa Anda mengalami peningkatan kualitas diri Anda Mungkin Anda perlu menyelaraskan itu Sehingga membuat goal yang baru Anda bisa membuat goal yang baru Untuk membuat diri Anda menjadi lebih baik di pekerjaan itu Atau mungkin Anda menemukan pekerjaan lain yang bisa mendapatkan ketiga hal itu Ini akan membuat Anda lebih produktif Ini akan menstres diri Anda lebih besar Dan memberikan dampak yang lebih besar juga ke dalam semua aspek kehidupan Anda Keempat Apakah Anda bahagia melakukan pekerjaan yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda bahagia melakukan karya yang sedang Anda lakukan sekarang? Karena tujuan akhir kita melakukan segala hal adalah untuk mencapai kebahagiaan Kebahagiaan berasal dari berbagai aspek kehidupan kita Berasal dari dimana kita bisa memberikan yang terbaik pada orang-orang yang kita sayangi Berasal dari dimana kita mencapai kepuasan diri kita Nah apakah kita bahagia pada saat kita melakukan pekerjaan kita? Karena bukan berarti bahwa kita hanya bisa bahagia dengan definisi-definisi tertentu Tapi kita bisa melakukan definisi Membentuk sebuah definisi yang mana kita bisa bahagia dalam semua aspek kehidupan kita Saat ini Sekarang Bahagia dengan pekerjaan kita So Apa yang terjadi kalau Anda melakukan sebuah karya dan Sebuah pekerjaan dan Anda tidak bahagia dengan apa yang Anda lakukan? Ada dua hal yang bisa Anda lakukan Satu Ganti maknanya Berikan makna yang berbeda pada yang Anda lakukan Yang kedua Cari pekerjaan yang membuat Anda bahagia Dua-duanya bisa dilakukan Pilihannya sesuai dengan situasi yang sedang Anda hadapi Oke Yang kelima Sudahkah saya berikan yang terbaik? Apakah saya puas dengan apa yang saya lakukan? Nah motivasi kita Kepuasan kita Itu dicapai karena kita tahu bahwa kita sudah memberikan yang terbaik Kita sudah mengerahkan semua sumber daya yang kita miliki Kita all out untuk mewujudkan sesuatu untuk terjadi Di dalam pekerjaan kita Di dalam hidup kita Kita akan happy Kita akan puas Kita akan lebih produktif Karena itu akan memancing kita untuk mengeluarkan Semua pemikiran terbaik Semua usaha terbaik Dan itu akan mengubah karya kita Kalau kita melakukan sesuatu dengan setengah hati Otomatis kita sendiri pun tidak akan pernah puas Jadi balik lagi Makna apa yang Anda berikan Supaya Anda bisa memberikan yang terbaik Sehingga hasil kerja Anda Anda lihat Anda puas Anda happy Dan itu akan terasa oleh orang-orang yang tersentuh oleh karya Anda Oke Pertanyaan ke enam Apakah Anda jelas dengan peran Anda Dan peran perusahaan atau misi dari perusahaan Apakah Anda selaras antara apa yang Anda lakukan saat ini Dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan Dengan Anda memperjelas situasi tersebut Dengan Anda memperjelas apa sih peran Anda Yang memberikan dampak kepada misi perusahaan Maka Anda akan jauh lebih produktif Anda akan berpikir lebih besar Anda akan berpikir lebih selaras Dengan perusahaan Dan dampak yang Anda berikan juga akan semakin besar Dibanding Anda nggak tahu Saya nggak tahu Saya ngerjain ini untuk apa sih Perusahaan minta saya kerjain ini Ya udah kerjain Maka Anda tidak akan memberikan kontribusi yang besar Oke Dengan mengetahui jelas Anda akan berpikir dengan cara yang berbeda Anda akan bertindak dengan cara yang berbeda Yang ketujuh Apakah Yang diharapkan oleh perusahaan Pada saat Saya menyelesaikan pekerjaan ini Nah kita berpikir dengan standar yang lebih tinggi Kita bukan berpikir bahwa Yuk yang penting saya selesaikan pekerjaan saya Beres Perusahaan kan membayar saya untuk saya menyelesaikan pekerjaan Tapi kalau Anda berpikir bahwa Oke saya perlu menyelesaikan pekerjaan ini Tapi apa sih harapan perusahaan saya Terhadap hasil karya saya Dengan demikian Anda akan melakukan sesuatu secara berbeda Anda akan jauh lebih produktif Energi Anda akan tersalurkan lebih baik Karena Anda punya standar yang lebih besar Dari kapasitas diri Anda sekarang Itu akan menarik Anda semakin besar Dan membuat Anda lebih maju So dari tujuh pertanyaan ini Mana pertanyaan yang paling penting buat Anda Sampaikan itu di komentar Dan bagaimana supaya Anda bisa meningkatkan produktivitas Anda Mencapai setiap goal yang Anda inginkan Dan tetap memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga Anda Tetap memiliki waktu untuk pertumbuhan diri Anda Tetap memiliki waktu untuk menjaga kebugaran tubuh Anda Gunakan Sync Planner Silahkan tes drive Sync Planner Dengan lengkap dengan tutorialnya di tautan di bawah ini Anda bisa download Sync Planner-nya Tonton tutorialnya Dan mulai menyelaraskan kehidupan Anda Sampai bertemu di video selanjutnya Start Sync Your Best Life Now Sampai tinggal